Halo bapak semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas Topik kali ini masih menyambung dari topik yang sebelumnya tentang update imunisasi sesuai dengan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia yang terbaru, yaitu tahun 2020 yang kurang lebih di launching atau diunggungkan kurang lebih 1 atau 2 minggu yang lalu nah kira-kira apa yang berubah? kali ini kita akan memasuki topik tentang imunisasi BCK apa yang berubah dibandingkan dengan rekomendasi tahun 2017 jadi mungkin bapak ibu yang baru pertama kali menyemak materi kami jangan lupa di cek video-video sebelumnya tentang imunisasi update yang terbaru tahun 2020 tetapi yang penting adalah meskipun di masa pandemi COVID-19 ini kita sebagai orang tua harus bicara ayo membawa anaknya untuk imunisasi untuk menjaga penyakit-penyakit menular yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi atau sering disebut dengan singkatan PD3I karena kalau misalnya kita mengabaikan tidak membawa anak kita imunisasi kita takutkan adalah oke selesai pandemi kita akan muncul atau kita akan berhadapan dengan pandemi-pandemi yang lain misalnya wabah campang, wabah polio tentu hal ini tidak kita inginkan lagi jangan sampai yang penyakit yang sudah tidak ada lagi tiba-tiba muncul misalnya nih, tahun 2014 tahun 2014, WHO itu sudah memberikan sertifikat bebas polio untuk Indonesia nah jangan sampai setelah itu prestasi yang sudah cukup bagus kita berhadapan lagi karena apa? kita mungkin takut di masa pandemi ini membawa anak kita untuk imunisasi jadi ini titik perhatian kita tetaplah membawa anak kita imunisasi karena dengan mengimunisasikan anak kita kita berarti memberikan hak anak untuk tetap sehat kita mulai pembahasannya sedikit saya refresh tentang imunisasi BCG imunisasi BCG ini adalah imunisasi yang berfungsi untuk mencegah seorang anak terinfeksi yang namanya penyakit TBC jadi imunisasi BCG ini adalah imunisasi yang isinya adalah Mycobacterium bovis Mycobacterium bovis ini merupakan bakteri yang hidup namun sudah dilemahkan ini nanti disuntikkan biasanya di lengan kanan seorang bayi nanti setelah itu diharapkan si bayi itu tubuhnya akan membentuk antibody terhadap penyakit TBC ini apa perbedaan antara rekomendasi jadwal imunisasi tentang BCG menurut rekomendasi ikatan dokter anak Indonesia tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2017 kita lihat pada lembar berikut ini rekomendasi IDAI tahun 2020 pada baris yang ketiga ternyata kita lihat tahun 2017 itu direkomendasikan bahwa imunisasi BCG ini diberikan sebelum usia 3 bulan dan optimalnya pada saat itu adalah pemberiannya pada saat usia bayi 2 bulan bagaimana jika bayi tersebut sudah selesai atau lewat usia 3 bulan maka disarankan sebelum membuat imunisasi BCG maka si bayi itu harus dilakukan uji tuberculin terlebih dahulu bagaimana dengan rekomendasi tahun 2020? rekomendasinya adalah imunisasi BCG diberikan sebaiknya segera setelah lahir atau setelah lahir namun sebelum usia bayinya 1 bulan dan tetap apabila seorang bayi diberikan imunisasi BCG setelah usia 3 bulan maka dilakukan uji tuberculin terlebih dahulu sekilas tentang uji tuberculin jadi uji tuberculin adalah sebuah metode pemeriksaan nanti biasanya disuntik di lengan kanan seorang bayi atau anak itu diharapkan dengan uji tuberculin ketahuan si bayinya itu apakah sudah pernah terpapar atau terinfeksi terlebih dahulu misalnya seorang anak positif maka dia tidak diberikan imunisasi BCG lagi berikutnya dia akan dilakukan pemeriksaan apakah si anak ini benar-benar sakit atau hanya terinfeksi saja kalau misalnya seorang bayi itu terinfeksi saja maka diberikan dia terapi penjagaan sedangkan apabila seorang anak itu sudah sakit maka diberikan terapi full dose atau terapi 6 bulan yang lengkap jika tidak tersedia uji tuberculin maka langsung diberikan imunisasi BCG dasar dari rekomendasi ini adalah yang pertama permain kes tahun 2017 dimana pemberian imunisasi BCG itu disarankan pada saat usia bayi 1 bulan dan menurut WHO position paper tahun 2018 dikatakan disana di negara dengan angka kejadian TBC yang cukup tinggi maka imunisasi BCG ini diberikan saat bayi lahir kenapa demikian? karena pemberian BCG dalam masa neonatus masa neonatus adalah usia 0-28 hari apabila BCG ini diberikan pada saat usia neonatus maka dapat melindungi seorang anak dari infeksi TBC sebanyak 82% dan juga melindungi seorang anak dari TBC berat sebanyak 90% nah ini dasarnya kenapa sekarang itu rekomendasinya diberikan sebaiknya saat lahir atau maksimal usia 1 bulan itu bapak-bapak semuanya saya sudah peparkan tentang rekomendasi yang terbaru tentang jadwal imunisasi khususnya BCG mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya salam sehat dadah selamat menikmati